Gua abis pikir ada Ustadz yang pamer punya rumah 80 miliar, modal Ustadz ini yang kalo cerama ke jamaah tuh bilang Bang Kalo di Kristen bang, pendetanya itu, tapi ini ga semua Kristen ya bang, beberapa Ini udah lama bang, kalo abang mungkin baru terbongkar sekarang kan, 2024 Kalo di Kristen itu bang, pendetanya tuh mikrofonnya disini, jam tangannya miliaran rupiah Jazznya ratusan juta, cincinnya di sebelah sini miliaran rupiah bang Demi, ga bohong Terus tas istrinya nanti ratusan juta rupiah Sepatunya bang Sini gue ceritain bang, ini pengalaman pribadi dan ini salah satu alasan aku kemarin itu pernah pindah gereja Jadi, di gereja itu pendetanya selalu ngomongin supaya gerejanya punya AC bang Bayangin, aku yang mau makan Indomie aja tuh mikir, dia ngedoainnya supaya gerejanya punya AC gitu Tiba-tiba nih bang, aku kan pelayan restoran dulu pas kuliah bang, 2016 ke 17 lah di Semarang nih Nah, dia dateng nih pendetanya ke restoran Korea Aku yang ngelayanin, dia kan ga kenal aku ya bang ya, ya maklum, pendeta, jemaatnya banyak gitu ya Cuman aku tau dia, tau ga bang, dia sekali makan aja sampe jutaan rupiah Dan disitu aku nangis, nangis dalam artian what the fuck man Pendetanya ngomongin soal belas kasihan, ngomongin soal supaya gerejanya punya AC, jemaatnya mau makan aja itu ga bisa Terus dia makan sampe jutaan rupiah, itu baru sekali makan Terus ketika aku cerita ke orang Kristen bang, soal ini yang dibilang Artinya kamu ga bersyukur kalo pendetamu itu diberkati Tuhan Nah, kebayang ga bang, berarti aku yang miskin ini ga diberkati Tuhan, kayak gitu Maksudnya dalam kayak gini loh, kalo emang dia pendeta Artinya kan dia melayani, artinya dia gembala, gembala bagi jemaat Nah, ini masuk lagi ke definisi dari Kristen Progressive Kristen Progressive itu Kristen yang menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang Jadi, so many times sebenernya nih bang, pendeta-pendeta sengaja tuh Mamerin cincin, jam tangan, jazznya yang mahal Supaya orang-orang percaya sama dia Dan orang yang terlalu cinta banget sama pendetanya Bakal percaya sama omongannya Jadi pendetanya, iya supaya hidup kita diberkati kalian harus kayak gini, kayak gini Mana tuh orang gitu bang, tujuannya Jadi nyesuain gitu, tujuannya pun untuk memperkaya dirinya Makanya kan kalo pendeta, kalo di jaman sekarang ya bang setauko Itu tuh bukan sebuah panggilan, tapi lebih ke jobdex Kayak pekerjaan lah bagi dia Terus, balik lagi bang, soal yang tadi ada yang bilang aku gak bersyukur Kalo pendetaku diberkati Tuhan Nah, ini by the way Kristen-Kristen yang bisa dibilang terlalu radikal kali ya Radix lah Nah, aku bilang kayak gini Kalo memang hidupnya diberkati Harusnya, ya dia gunakan dong Jam tangannya yang satu miliar itu dijual untuk ngebantu orang-orang yang mau makan indomie aja sulit Pasti gak mau tuh pendeta bang Karena tujuannya itu tadi Supaya jadi contoh, soalnya kalo pendetanya miskin katanya bang Artinya hidupnya gak diberkati Emang itu definisi diberkati? Kan artinya menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang Kembali lagi definisi dari Kristen Progresif Yang tadi aku jelasin di awal Makanya bang, gak heran Orang-orang Kristen sekarang pasti nyari Pendeta yang sesuai dengan maunya dia Oh iya aku ngerasa diberkati disana karena firmannya tentang gini-gini-gini dan lain sebagainya Tapi kurang menerima kalo semisal itu agak sedikit bertentangan dengan apa yang dia mau Atau apa yang telah dia aplikasikan dalam kehidupannya Dan balik lagi ya bang Ini aku gak mengeneralisir semua Kristen seperti itu Dan semua pendeta seperti itu masih ada kok Dan masih banyak orang-orang yang benar-benar baik Orang-orang emang yang radiksnya Akarnya itu kembali lagi ke Alkitab Pendeta-pendeta yang tujuan itu benar-benar melayani Bukan untuk memperkaya diri Cuman ya memang aneh aja sih Kita diajarin sabar Sama orang yang hartanya miliaran rupiah Oh iya bang Pas aku komen ini pun Aku yakin bakal ada yang bilang Berarti kamu gak menghargai prosesnya dia untuk menjadi seperti itu Padahal tujuanku kan kembali lagi ke awal Ya kalo emang kamu pelayan Tuhan yaudah Ya kamu serahkan dong semua hartamu Ke orang-orang yang membutuhkan jemaat-jemaatmu yang masih miskin Tapi ya gitu Boro-boro tau jemaat mana yang miskin Kan udah terbuai dengan kado-kado dari jemaat-jemaat yang orang kaya Kado-kado yang mahal-mahal Kue-kue yang enak-enak Aku gak tau sih Tapi kayaknya jarang deh bang ada pendeta Yang nolak pemberian jemaat-jemaat Apalagi itu berbau barang-barang yang mahal Tapi yaudahlah ya Uh Bersambung selamat menikmati